Makasih mau pake itu senatnya? Aku pake ini biasa senatnya Iya biar berani ya Sakit gak bang? Enggak, sakit si betul dong Oh gitu Betul senat? Tapi kenapa pake senatnya? Makanya mau Banyak orang Malu penikmat Mau kan aku juga pake senat Tidak bang Tidak bang Tidak bang Bang jadi kayak dibolek Bang Tidak bang Tidak bang Amal lu dari mana? Tidak Oh ya siap Nanti aku mau ngomain naas itu ya Aku bisa bilang Mau ngomain kalau nyanyi kayaknya Nanti 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 Umar Boca asal serang berusia 2,5 tahun ini Belakangan viral karena mengemari Aril Noah Video Umar yang sangat ingin bertemu Aril di media sosial Instagram Ad Prasetya M Brataviral Bahkan Usai video itu viral Umar akhirnya berhasil bertemu dengan Aril secara langsung Prasetya mengatakan Umar ngevans Aril saat usianya masih sekitar 1 tahun karena diajak almarhum ayahnya ke sebuah cafe Cerita mamanya Umar Fitriani Fazriah Risli jadi waktu ayahnya Umar masih hidup nyuci mobil ngajak Umar mampir di cafe Disitu Umar mendengar sebuah lagu lagu dari Aril berjudul menghapus jejakmu kata Prasetya saat dihubungi kompas.com Rabu tanggal 7 Juni tahun 2023 Baru-baru ini Umar menjalani proses sunat di salah satu rumah sakit Salah satu cara yang dilakukan agar Umar tetap tenang adalah ternyata dia memakai baju bergambarkan Om Aril dengan tanda tangannya Dia bilang Umar seneng bisa ketemu Om Aril langsung dan bisa bernyanyi sama Om Aril Ternyata sejak sebelum usia Umar 2 tahun dia mendengarkan pertama kali bersama papanya di cafe Jadi sebelum usianya 2 tahun itu sudah suka sama Aril Noah lanjut Prasetya Ketika mendengar menghapus jejakmu di sebuah cafe Umar tertarik dan penasaran dengan siapa yang menyanyikan lagu tersebut Dari situ Umar mulai ngevans dengan Aril Bahkan Umar sering meminta orang tuanya untuk menyetel lagu Noah saat di rumah Kemudian di mobil juga dimintakan lagu itu, menghapus jejakmu Sampai rumah, mamanya agak protes juga waktu minta diputar lah di Youtube Lah kok anak kecil seperti ini dikasih lagu seperti itu Bapaknya juga enggak tahu kenapa Umar suka dengan lagu-lagu Noah Nah mulai saat itu sering memutar lagu-lagu Noah, ucap Prasetya Prasetya mengatakan, Umar makin lebih ekspresif mengemari Aril Noah setelah ditinggal ayahnya pergi Umar mulai berani mengimpersona T. Aril dan kerap kali mengungkap keinginannya untuk bertemu vokalis Noah itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!